Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke disini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian yaitu koleksi ceramah lagu piramli ada tajwid oke guys jadi langsung saja kita play videonya let's go oke ini Ustadz Ustadz Badalisha Ok Badalisha Ok Sebenarnya piramli itu bukan mengada-ngada dia punya sebutan ada tajwid Laku piramli semua dia punya diksyon sebutannya pakai tajwid Kalaulah bulan jatuh geriba Dia banyak tempat cukup ni penuhnya semua ada Ni'madlah insan Idramnya cukup dengungnya cukup Di taman dunia Kalaulah bulan jatuh geriba Ni'madlah insan Kalaulah bulan jatuh geriba Itu kol kolak gubera Sudah ku tenu dalam kitab Makin ku renu Perdetuk tetab Ok betul Jadi dia punya sebutan dia semua pakai tajwid Masya Allah Masya Allah Kalaulah ni Kenal lagu piramli Lebih daripada kenal qasidah Tapi kalau saya baca Qasidah tuan-tuan cam Itu lagu piramli Contoh Ok 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 Itu Selawat qasidah Dia dah wujud sejak daripada zaman Turki Osmani lagi Zaman Sultan Murad yang ketiga Tahun 1574 Punya lama lagu selawat itu Tuan-tuan ingat tak lagu piramli apa yang lagu itu? Lagunya dalam cerita seniman Lagu Ali Baba punya lapuk tahun 1961 Ok Baba Sarima Bawa dapat kerja Maksud tu gembira sangat Ngambil air lepas dapat kerja Lagu tu nyanyian asal Normadia Alangkah indah di waktu pagi Burung bersiul Bernyanyi-nyanyi Ok Terbang bebas di angkasa tinggi Hidup bersenang hati Allah Wow Guys Ternyata setelah diadakan Penelitian kayak gini Ini ternyata lagu-lagu piramli ini Masya Allah Unsur agamanya sangat-sangat kental Pantas saja lagunya sampai sekarang ya Kan Kan Tuala ma ashku Gharami Ya Nur Terbang bebas di angkasa tinggi Hidup bersenang hati Eh Betul Lagu tu lagu kosidah Sama juga lagu yang paling popular lah Musim-musim sekarang ni Ya Burung bersi'an Burung bersi'an Burung bersi'an Burung bersi'an Tuan-tuan tak jam. Suamai jaih baca. Selamat hari raya. Aidilfitri mulia. Ampun maaf dipinta. Mensuci handik dosa. Selamat hari raya. Aidilfitri mulia. Ampun maaf dipinta. Itulah lagu ciptaan Piramli tahun 1969. Liriknya oleh Jamil Sulong. Piramli ni dia tak nak tamak. Sebab lagu raya disapu banyak dah. Takut beduk lagu sapu dik dia. Lagu dia lagi. Takkan banyakkan lagu dia. Dia sedekah lah Kak Ahmad Ja'im nyanyi satu lagu. Kekal pula malas segal lagu itu. Masya Allah. Start sehari dua ni banyak lah lagu raya. Lagu Ahmad Ja'im memang orang dengar. Nak balik kampung lah rasa ni. Piramli. Dia the genius of Piramli. Dia ambil dia. Eh jadi lagu ke dia? Selamat hari raya. Sedap pula lagu tu. Allah. Bila sebut lagu raya eh. Bagi terketeki ke tuan-tuan. Nak hilang ke mengantuk eh. Apakah lagu raya. Yang tidak ada perkataan raya dalam lagu itu. Haa terketeki. Apakah lagu raya yang sangat popular musim-musim ni. Tapi tak ada. Tapi tak ada. Satu perkataan raya pun tidak ada. Jawapannya. Tahun 84. Allahyarham Sudirman punya lagu balik kampung. Tidak ada perkataan raya walaupun satu perkataan pun. Tak percaya YouTube lah balik kan. Tak ada kerja. Buka YouTube. Tak ada kerja. Jalanan jauh tak ku rasa kena hati ku pun ingin berjumpa. Tak ada perkataan raya walaupun sekali. Maknanya lagu tu. Balik nak makan durian pun boleh nyanyi lagu tu. Balik di Pabali. Raya Wesak ke Pesta Gawai semua. Tapi sebab dah ada. Hak cipta terpelihara untuk raya. Dia lebih teriak raya lain dah tak boleh ambil lah. Apa lagi lagu Piramli yang ambil pada Qasidah. Ada satu Qasidah tu. Maulid Diba'i. Piramli yang ambil. Ya Rasulullah Salamun Alik. Ya Rafi'ah Shani wa Daraji. Ada juga. Allah. Apa lagu yang tercap lagu tu? Jangan takut burung hantu. Nana bawah tongkat semangku. Jangan takut burung hantu. Allah. Nana bawah tongkat semangku. Wah. Tahun 1963. Acik, acik, buka pintu. Nana balik, ay pukul satu. Sama lah. Ya Rasulullah Salamun Alik. Sampai orang kaji. Apa kena-mena tongkat semangku dengan hantu setan dan juga jembalang. Hilang nusul kurang yang kita dikat kalau saya start cerita Piramli. Dia tongkat semangku ni jangan main-main. Kata orang tua-tua masa berjalan bawalah tongkat. Kalau boleh, jenis semangku. Okey. Sama sekampung teguhkan pakat. Kalau tidak, musuh berkubu. Hebat tak hebat pokok semangku. Tuan-tuan pergi ke Mekah buat haji. Padang Arapah hijau dengan pokok. Pokok apakah itu? Pokok semangku. Okey, mimbau ya. Tanam di Padang Arapah. Orang harap panggil Syajarah Soekarno. Betul. Pokok Soekarno. Tahun 1955, Soekarno pergi buat haji. Panas, berdering. Dia pun tanya ulama, boleh tanam pokok? Boleh. Tapi kami tanam pokok tak hidup. Meninggai pokok kalau tanam tanah harap. Okeylah, dia sedekah. Ambil pokok semangku atau pokok mambu atau merambung dari tanah Jawa. Tanahnya diambil daripada Thailand. Dia tanam sampai sekarang hidup. Hebatnya pokok semangku atau pokok mambu. Betul, betul, betul. Jadi tuan-tuan tanamlah pokok semangku. Itu kalau kita merosak pohon yang ada di Arafah itu guys. Kita kena denda kalau di sana itu. Saking berharganya gitu. Masya Allah. Adalah sebab musabaknya. Dia Piramli ini. Dia sampai sekarang di Singapura, Majid Sultan. Masih lagi. Tiap-tiap hari Jumaat, masih sedekah, patiah kepada Piramli. Sampai sekarang. Allah. Tanpa gagal. Tiap-tiap minggu. Rezeki dia lah. Dia ini tahap wali. Orang panggil wali seni ya. Wali seni. Masya Allah. Saya orang Malaysia pun tak sedekah Al-Fatihah Arief Ramli tiap-tiap minggu. Di Singapura, Majid Sultan, sebelum semang Jumaat, ni suruh masjid mana patut amalkan budaya ni. Bagus. Sebelum semang Jumaat, dia akan beramal-amal. Al-Fatihah ilah. Al-Fatihah kepada siapa? Syekh ni, wali ni, ulamak ni, habib ni. Dia ada kan habib-habib ni hebat-hebat di Singapura. Dan salah satu nama yang dia sebut, Al-Fatihah ilah Ramli bin Putih. Ha, dia tak sebutlah Tanseri. Biramli dia sebut nama betul. Ramli bin Putih. Itulah hebatnya arwah Biramli. Saya kalau tuan-tuan minta Cik Hamah Biramli, saya ingat boleh habib lain tahun lah. Saya memang ada satu masjid di Singapura. Tiap-tiap kali Cik Hamah, dia panggil saya Cik Hamah, cerita tajuknya, tajuk film Biramli. Okey. Cik Hamah bulan ni, tajuknya Ibu Mertuaku. Jadi, saya akan cerama, kita ambil apa pelajaran daripada Ibu Mertuaku. Cerama lah, satu jam. Cerita menantu macam mana, Mertu Setan ke Mertu Setan, semua cerita. Bulan depan, tajuknya, Tiga Abdul. Jadi, kita cerita apa pelajaran Tiga Abdul. Pasal harta pusaka, pasal waris, jangan tamah. Begitulah. Jadi, surat ni bolehlah buat tiap-tiap bulan. Tak panggil saya, panggil orang. Boleh. Tajuk minggu ni, Nam Jahanam. Contohnya, panggil Ustaz mana-mana, cerita lah. Pasal nam Jahanam, dadah, judi lah. Cerita lah, itu lah. Masya Allah. Alright guys, selesai videonya. Itulah, Masya Allah, keterangan yang diterangkan oleh Ustaz Badlishah. Mengenai penggunaan tajuk dalam lagu Allah Yarham, Seniman Agung Biramli. So, ini baru saya tahu dan banyak sekali ternyata unsur-unsur agama yang ada pada film dan juga musik yang diciptakan oleh Biramli ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi l-hamm. Ya Allah, Allah ma'afirlahu, wa rahamhu, wa afi'hu, wa af'anhu, wa akrim nuzulahu, wa wa wasi' madkhalahu, wa waksilhu bil ma'i, wa salji wal barat, wa nakihi minal akhtayika manakah thawbul abiyadu minal danas. Allahumma ja'alhu min ahlil jannah, Allahumma ja'alhu min ahlil jannah. Mari kita kirimkan fatihah kepada beliau. Wa ala hadihniyahu bi kuluniyatin salihah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalaminirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inih dinas surat al-mustaqim. Surat al-ladhina annam ta'alihim ghalil mawdu bi'alihim wa rabdalin. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah support channel ini. Sampai sekarang yang sudah request banyak sekali di Instagram maupun di kolom komentar. Dan ya, saya Pemim Ududri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.